Di gelidahnya rumah dinas Menteri Pertanian, juga ruang kerja di Kementan membuat siapapun yang berkaitan dengan Nasdem sepot jantung. Surya Palomita Mentan, SEL serahkan surat pengunduran diri. Ya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolo ketahuan partai menyatakan kalau ada. Kader partai yang korupsi, partai digubarkan sebuah duri. Enggak, itu saya salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi maknanya yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi. Enggak ada artinya kita ini. Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tergelam. Apa kita punya institusi seperti ini? Spirit adalah seperti itu. Mereka kayaknya berpikir keras. Kalau sampai kader Nasdem tersangkut kasus lagi, gimana nasib Nasdem tahun depan? Bagaimana perolehan pasangan Anissa Emin ini di Pilpres? Bebar itu makin menekan dan menjadikan mereka harus melakukan sesuatu. Makanya, waktu penyidikan mereka berusaha mencari bukti-bukti pendukung, ada pihak-pihak mengkondisikan. Pihak itu dimusnahkan. Wah ini kebiasaan menghilangkan jejak menghapus dokumen yang barangkali masih tersisa. Bukan KPK. Kalau hal-hal begini ini tidak diantisipasi. Ketua Partai Nasdem Suryapalo angkat bicara terkait kasus yang menjerat Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo, yang juga kader Nasdem Suryapalo, meminta Sahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden untuk menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung. Geger status hukum Sahrul Yassin Limpo atau SYL di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK disebut-sebut sebagai tersangka. SYL kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian atau Mentan. Status hukum SYL diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengaku mendapat info jika SYL sudah berstatus tersangka. Mahfud enggan menjelaskan detail SYL kepada menjadi tersangka dalam kasus ini. Mahfud juga belum tahu kapan KPK akan menyampaikan secara resmi status SYL. Dia menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ke KPK. KPK diketahui telah menggeledah rumah dinas Mentan Sahrul Yassin Limpo pada Kamis. Tim penyidik juga menggeledah ruang kerja Sahrul di kantor Kementan pada Jumat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan perkembangan penggeledahan yang telah dilakukan KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Apa perkembangannya? Menurut Alexander sesuai dengan prosedur di KPK peningkatan kasus korupsi ke tahap penyidikan harus telah mengantongi dua alat bukti hingga sosok yang diduga sebagai pelaku pidana. SYL sempat dikabarkan hilang kontak di luar negeri. Setibana di Indonesia, SYL mengajukan pengundulan diri dari posisi Menteri Pertanian atau Mentan setelah namanya terseret kasus di KPK. Ketua Umum Partai Nasdem Suria Palu telah menerima laporan dari SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Suria Palu telah meminta SYL menghadap Presiden Jokowi atau Jokowi untuk mengajukan pengundulan diri. Bukan tanpa alasan, Palu meminta SYL mundur dari Mentan. Palu ingin SYL fokus menghadapi penyidikan terhadapnya. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi imbu dia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!